Dengan semakin banyaknya bermunculan fasilitas kesehatan di Pati, Bupati Haryanto menghimbau kepada pengelola untuk tidak menurunkan standar pelayanan bagi pasien BBJS. Himbauan tersebut disampaikan oleh orang nomor satu di Pemka Pati, Kamis malam saat menghadiri soft opening Pati Medical Center Klinik Ultimate, yang dilanjutkan dengan kegiatan sholat tarawih bersama di jalan Diponegoro tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Haryanto mengapresiasi pengembangan layanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Pati. Pihaknya tidak memungkiri banyaknya fasilitas kesehatan milik swasta yang ada di Kabupaten Pati, menambah referensi bagi masyarakat untuk memilih pelayanan kesehatan yang terbaik. Pati Medical Center Klinik Ultimate merupakan pengembangan dari keluarga sehat sejahtera. Untuk itu, suami musus Indar Nani ini berharap akan memberikan manfaat bagi masyarakat Pati, bukan saja sekedar untuk internal KSH saja. Ditambah Bupati Haryanto, dengan adanya fasilitas kesehatan ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya pasien umum yang tidak menghendaki pelayanan non-BBJS kesehatan. Karena itu tak dihitungan-hitungan lebih. Soek Seningnya tanggal ini, kemudian bulan ini, kemudian hari ini adalah hari ini. Jadi pelaksanaannya itu sudah mengikuti karena seremonialnya, ritualnya itu sudah ada hari ini. Tak lupa Bupati berpesan agar pihak penyedia layanan kesehatan semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bupati menghimbau dari soft opening ini akan secepatnya bisa dilakukan grand opening untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Ia pun meminta pihak PT KSS tidak hanya mengedepankan layanan bagi pasien non-BBJS semata. Jadi tanggal 24 yang lalu, tim BPJS Nasional datang ke sini dan kita dikunjungi sebagai salah satu rumah sakit kronkobil. Jadi 10 rumah sakit yang dikunjungi oleh BPJS Musa dan salah satunya adalah KSR Mati. Kita boleh memberikan aplausi. Sementara itu, Beni Purwanto selaku Direktur Utama PT KSS mengatakan di usianya yang ke-13 tahun, KSR kembali menghadirkan terobosan baru di bidang kesehatan yaitu PMCKU. Klinik ini dibangun di atas lahan 5.000 meter persegi dengan luas bangunan 4.500 meter persegi. Ia mengatakan, klinik ini menghadirkan konsep modern building yang akan menjadikan landmark yang mendukung konsep Patti Smart City. Tim Liputan, Cahaya TV